Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan saya, Prima Risna Aji. Kali ini kita akan masuk, yaitu materi yang pertama ya, sebelum ujian pre-test besok, yaitu tentang SPGDT ya. Untuk materi yang akan diujikan pre-test besok, akan saya jelaskan ya. Jadi tidak semua sampai belakang, jadi poin-poinnya silahkan dipelajari hari ini ya. Oke, hari ini kita masuk dalam ajar BHD. BHD itu apa? Yaitu bantuan hidup dasar ya. Jadi manusia itu ketika dia itu dalam keadaan gawat darurat, dia memerlukan pertolongan. Pertolongannya itu apa? Yaitu bantuan hidup dasar ya. Jadi untuk bantuan hidup dasar ini, memerlukan suatu sistem namanya adalah SPGDT ya. Jangan sampai keliru. Namanya adalah SPGDT. Cara mengingatkannya mudah. Kalau ingat SPG, SPG. SPG di mal itu namanya SPG ya. Kalau di sini SPG-nya ada tambah DT. Jadi biar nanti tidak keliru ya. SPG atau SGP atau SDT ya. Jadi SPG, di depan adalah SPG supaya memudah ingat ya. Yaitu artinya adalah sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ya. Apa yang dimaksud ini? Jadi penanggulangan gawat darurat gak perlu saya jelaskan ya. Terpadu. Terpadu itu adalah satu komponen satu. Atau integrasi. Di mana suatu penata laksanaannya itu integrasi atau jadi satu. Jadi semua tindakan itu bisa dilakukan dalam satu lingkup ya. Tidak menyebar ke sana kemari. Seperti itu. Ini sangat penting sekali dibutuhkan ya. Sangat penting sekali dibutuhkan dalam penata laksanaan gawat darurat ya. Terpadu integrasi itu sama ya. Integrasi itu artinya yaitu tentang kita itu saling keterkaitan antara sistem satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Hari ini yang akan kita bahas yaitu ada outline-nya. Keluarannya ada latar belakang. Latar belakangnya kenapa harus ada SBGTT ya. Kemudian pengertiannya SBGTT. Tujuan kelenggaraan monitoring dan evaluasi. Dan besok kita aplikasi ya. Ketika besok kita kuliah ya. Insya Allah jam 9 pagi. Ini adalah yang melatar belakangnya ya teman-teman ya. Jadi ternyata itu angka kematian di IGD itu sangat luar biasa tinggi. Dari beberapa penelitian yang didapat. Kalian bisa buka jurnal-jurnal ya. Nasional di Indonesia itu sangat tinggi. Yaitu kurang dari 24 jam yaitu 12,2 per seribu. Ini termasuk angka death on arrival. Jadi maksudnya death on arrival ini apa? Kematian pada saat kedatangan. Jadi pasien datang. Angka kematiannya itu tinggi di Indonesia. Maka dari itu perlu dilakukan SBGTT ya. Kemudian respon time layanan ambulan lebih dari 1 jam. Belum dilayani tenaga kompeten dokter dan perawat yang terlatih. Jadi respon time itu harus cepat. Apalagi ini lebih dari 1 jam ya. Kemudian faktor terbesar. Dalam kasus kematian di Indonesia di IGD itu. Tiga besar menduduki adalah yang pertama stroke. KLL, KL itu kecelakaan lalu lintas. Carangan jantung. Kenapa tiga ini menduduki peringkat tertinggi? Karena tiga ini memerlukan penata laksanaan yang cepat. Stroke itu kalau dia tidak segera dibawa ke rumah sakit. Dia bisa mengalami kematian paling parah. Paling ringannya dia itu nanti bisa stroke permanen ya. Biasanya seharusnya stroke apa? Hanya hemiparesnya saja itu bisa seutuhnya ya. Kemudian belum terintegrasi. Terintegrasi belum terkoordinisasi ya. Ketika ada musibah masal, kecelakaan atau apapun ya. Maka di Indonesia itu pelayanan pra dan antar RS itu belum. Pra itu adalah sebelum ketika kejadian di lapangan. Antar RS itu ketika nanti sudah sampai di rumah sakit dan akan dilakukan tindakan selanjutnya. Bisa seperti dirujuk dan lain-lain. Kemudian Indonesia terletak di Ring of Fire ya. Kayak film Threat of the Ring ya. Kejadian bencana ini banyak sekali apalagi pada masa pandemi COVID ya. Ring of Fire itu adalah cincin api. Jadi Indonesia itu seperti cincin api ditetak di tengah-tengah. Ya dihimpit oleh musibah yang banyak sekali. Jadi itu kenapa kita harus mengaktifkan SPGDT ya. Jangan lupa awalnya adalah SPGDDT ya. Jangan tiru. Nah, pra RS. Pra RS itu adalah sebelum dibawa ke rumah sakit. Bagaimana respon timnya kalau di Indonesia apalagi di Jakarta, kota-kota besar macet seperti ini. Ada kecelakaan. Gimana ambulan bisa masuk dan lain-lain. Maka untuk itulah kita memerlukan SPGDT ya. Sistem pelayanan Gawadara terpadu supaya satu arah bisa respon timnya bisa cepat. Nah, seperti ambulan di sini ya terkepung di sini ya. Kemudian nah, seperti selanjutnya adalah bencana ya. Bencana banyak sekali ya di Indonesia. Yang terakhir adalah Cianjur ya. Ada gempa di Nabi Repapua 2004. Kemudian ada Gunung Bromo. Ada bom J.W. Mario dulu itu ya. Kumpur Lapindo, kebakaran, banjir di Jakarta, konflik sosial. Konflik sosial itu ada di Poso. Konflik sosial di Sampai dan Madura dulu di Kalimantan ya. Seperti itu. Kalau ketika adalah seperti ini, ketika ada seperti ini. Supaya nanti bisa menurunkan tingkat kematian. Supaya tidak tinggi tingkat kematiannya, maka dilakukan SPGTT. Ini adalah peta-peta rawan bencana yang ada di Indonesia. Ini ada tsunami ya. Tsunami ini ada kotak-kotak merah, gunung berapi yang ini. Ini gunung berapi. Yang paling lebih aman adalah Kalimantan ya. Ini untuk gempa bumi dan lain-lain lebih aman ya. Seperti ini. Wow, Sumatera tinggi sekali ya. Jawa dan Jawa ya. Ini Sulawesi juga tinggi ya. Di peta rawan di Indonesia, maka dari itu diperlukan suatu penelayanan gawadara terpadu. Supaya nanti satu arah dan cepat. Nah, ini contoh kasus. Nah, jadi di sini adalah rumah sakit rujukan. Di sini ada rumah sakit swasta. Di sini angka kejadian kecelakaannya atau musibahnya ya. Contohnya saudara, ini di Kabupaten Cianjur ini hanya contoh saja ya. Saudara adalah seorang perawat IGD bertugas bersama tim yang terdiri atas satu dokter IGD, satu perawat magang, dan pemusyawa aktor. Bertugas ambulan dan seorang satpam rumah sakit. Saudara mempunyai fasilitas operasi umum, seorang ahli bedah umum, dan penata anestesi yang siap datang dalam waktu 15 menit. Nah, kalau seperti ini kita harus bisa cepat-cepat melakukan SPGDT ya. Jadi, ketika seperti ini kita harus melakukan apa ya? Ketika menjumpai musibah di sini, kecelakaan. Dalam kondisi seperti itu, apakah kita kirim ke rumah sakit swasta dengan jarak 5 km, atau kita kirim kerujuan, kita harus tahu ya. Kurbannya 50 orang ya, fasilitasnya RS ini. Itu juga harus terkoordinir, jangan dibawa ke ini semua, nanti penuh. Akhirnya habis ini menghabiskan waktu banyak, contohnya seperti itu. Kemudian kepadatan lalu lintas juga nanti akan dihitung ya. Nah, ini adalah masalah-masalah umum terjadinya bencana atau korban masal yang di Indonesia. Di Indonesia itu ternyata musibah masal atau bencana umum itu dapat diramalkan, bisa terjadi kapanpun. Itu kemarin ada yaitu sistem pendeteksi gelombang tsunami. Itu pun baru dipasang setelah kejadian. Ya, mungkin kelemahannya Indonesia seperti itu. Kejadian terlebih dahulu baru dipasang untuk alat pendeteksi. Padahal seperti itu seharusnya harus dilakukan sebelumnya. Karena apa? Karena Indonesia itu adalah hawat-hawat bencana. Kemudian informasi awal yang tidak jelas. Jadi, seperti masalah-masalah umum bencana itu, informasi awal yang tidak jelas itu adalah bagaimana seorang tenaga medis itu atau satuan organisasi bencana itu bisa melakukan edukasi yang baik. Pada penduduk yang dia itu tinggal di wilayah yang memang itu tinggi bencana. Contohnya tsunami. Seharusnya sudah harus dilakukan penyuluhan. Ini kita pasang untuk jalur evakuasi Bapak-Ibu. Nanti kalau ada bunyi sini seperti ini, itu tanda tsunami. Bapak silahkan lari kemana. Contohnya seperti itu. Jumlah korban banyak dan dalam keadaan gawat darurat. Saking banyaknya, sehingga rumah sakit tidak menampu. Kayak COVID kemarin, luar biasa. Jumlah penolong terbatas. Kemudian, jadi antara pasien dan perawat itu tidak seimbang. Kayak COVID kemarin. Sehingga perawat kelelahan, tenaga medis kelelahan, pasiennya meludak. Kemudian lokasi jauh terutama untuk bencana. Tadi sudah saya jelaskan. Ini beberapa yang harus Anda ketahui, pengertian-pengertiannya. Seperti safe community. Apakah safe community itu? Safe community itu apa sih? Itu adalah kondisi aman dan sehat. Dimana manusia itu akan melewati siklus. Sejak dalam kandungan sampai lahir. Jadi siklus manusia dari kandungan lahir sampai lansia itu, dia bisa tertuju, bisa tujuan akhirnya dia sehat, aman, dan sentosa. Jadi ketika dia dari lahir sampai lansia nanti, dia tidak mengalami masalah kesehatan atau masalah gangguan-gangguan lainnya. Kalau ada gangguan pun bisa diatasi dengan tindakan-tindakan preventif. Kemudian bencana. Apakah yang dimaksud dengan bencana? Mungkin sudah banyak sekali dijelaskan bencana itu apa. Jadi bencana itu adalah suatu peristiwa atau rangkaian yang dia itu mengancam atau mengganggu kehidupan manusia atau masyarakat. Kurbanya itu lebih banyak. Kereguannya juga lebih banyak. Tapi ini bisa ditangani dengan pelaksana penanggulangan bencana biasa. Kemudian PPGD. PPGD itu apa? PPGD singkatannya adalah Penanggulangan Penderita Gawad Darurat. Jadi ini pada PPGD seperti ini yang harus kita lakukan apa? Jadi kita harus melakukan pelayanan kesehatan yang optimal, searah dan terpadu. Jadi bagi pasien yang dia itu mengalami masalah gawad darurat. Syaratnya itu yang melakukan PPGD adalah petugas. Petugas yang dia itu sudah terlatih atau mendapatkan sertifikat. Ditunjang dengan fasilitas dan kesehatan. Kemudian sistem yang baik seperti SPGDT dan lain-lain. Selanjutnya adalah SPGDT. SPGDT itu apa? Yaitu sistem pelayanan Penderita Gawad Darurat yang terdiri dari unsur Pra, Intra, dan Antar. Saya ulangi, Pra, Intra, dan Antar. Itu adalah sistem SPGDT. Jadi sistem pelayanan ini dia bisa melancarkan siklus dari Pra. Ketika ada kejadian kecelakaan, nanti ada penolong pertama itu siapa, kemudian ditolong, kemudian melakukan koordinasi. Nanti saya jelaskan ya nanti ya. Apa itu Juklak dan lain-lain ya. Kemudian telpon 119, 119 dia mengkoordinasi pada daerah kabupaten terpadunya. Kemudian kabupaten terpadunya ini kemudian mengirim rumah sakit terdekat pada kejadian tersebut. Pra itu kejadian sebelum dikirim ke rumah sakit. Intra, Intra itu adalah di rumah sakit, penata laksananya. Ketika diterima di Intra, di rumah sakit, kondisi seperti ini diterima di IGD dulu. Ketika di IGD, kira-kira seperti ini rumah sakit itu bisa menerima enggak sih? Menerima maksudnya fasilitas serananya ada enggak sih? Pasiennya penuh enggak sih? Kemudian baru disuplikan ke baik itu bisa di SCCU atau SCU atau mana. Atau bisa dirujuk. Kalau rujuk nanti maksudnya ke antarumah sakit. Dari tipe C kemudian ke tipe B. Tipe B menuju ke tipe A. Kemudian penuhannya adalah respon cepat. Tim saving is life saving. Artinya apa itu? Yaitu bahwa kita itu ketika melakukan pertolongan, hemat waktu adalah hemat hidup. Jadi waktu itu sangat menentukan kelanjutan nyawa seseorang. Hemat waktu, hemat hidup. Jadi kalian itu ketika menjumpai kejadian kecelakaan. Jadi kalau dalam jantung ada namanya golden period. Waktu emas. Periode emas di mana kalian itu harus secepatnya melakukan pertolongan. Maka tadi kenapa ketika ambulan itu ada bunyi. Mohon maaf ya, putus ya tadi ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Selanjutnya adalah SPGDTS sama SPGDTB. Kalau S itu adalah sehari-hari. Kalau B itu bencana atau masal ya. Contohnya ada jantung, stroke, KLL, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Kalau bencana itu bencana masal ya. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Selanjutnya. Bakornas. Bakornas itu apa sih? Bakornas itu Badan Koordinasi Nasional Pertanggulangan Bencana dan Pengumusi. Bedanya apa? Kalau bedanya ini adalah satuan nasional. Kalau dalam keadaan bencana apapun, Bakornas nanti yang koordinasi. Kemudian adalah Satkorlak. Satkorlak itu apa sih? Satkorlak. Ada yang tahu teman-teman? Satkorlak itu adalah Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam. Di sini merupakan organisasi non-struktural ya. Kedudukannya itu daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Seperti itu. Kemudian ada namanya Satlak. Satlak itu adalah Satuan Pelaksana. Ini di Kabupaten-Kabupaten. Kemudian Satlak itu dia di UPT-UPT. Kemudian ada PSC. PSC adalah Public Safety Center. Public Safety Center ini singkatannya adalah PSC. PSC ini unit kerja yaitu fungsinya untuk mengkoordinasi atau memberikan pelayanan darurat secara cepat. Jadi ini adalah Satuan Pusat Utama. Contohnya 119. Kita mau ada apapun 119. 119 nanti akan menyampaikan di daerah mana. Kemudian di 119 nanti akan menghubungi wilayah tersebut pada Satkorlak-nya tersebut. Satkorlak-nya kemudian mengirim ke Satlak atau rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat kemudian datang ke lokasi. Seperti itu. Kemudian BSB. BSB itu adalah Brigade Siaga Bencana. Terdapat di wilayah-wilayah. Kemudian IGD atau UGD unit Gawadarurat. Kemudian adalah pasien Gawadarurat. Pasien Gawadarurat ini adalah pasien yang berada dalam ancaman kematian dan memerlukan pertolongan segera. Kemudian pengertian SBGDT itu apa sih? Yaitu apa tadi? Sistem Penanggulangan Gawadarurat Terpadu. Ini adalah suatu mekanisme pelayanan korban atau pasien gawadarurat yang berbasis call center. Yaitu berbasis call center dengan menggunakan kode akses 119 dan akan melibatkan masyarakat. Tadi kode akses ini benar-benar ada beberapa. Tapi utamanya yang paling dikenal adalah 119. Kemudian di sini nanti akan dibagi menjadi dua. SBGDT S sama tadi B. S itu adalah sehari-hari. B itu adalah bencana atau masal. Pengertiannya SBGDT itu apa? Yaitu suatu sistem nasional penanggulangan gawadarurat. Dan bencana dia itu meliputi pra. Sebelum di rumah sakit atau kejadian di rumah sakit atau intra dan antar rumah sakit. Dan ini melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Artinya SBGDT. Selanjutnya, SBGDT itu dari istilah yang lain adalah sistem koordinasi berbagai unit kerja atau multisektor. Sektor itu dari sektor tidak hanya satu tapi bermacam-macam sektor. Ini didukung berbagai kegiatan profesi atau multidisiplin untuk menyelanggarakan pelayanan terpadu bagi penderita gawadarurat. Terutnya ada SBGDT S dan B. Kemudian BLS, Basic Lab Support atau BHD. Terdiri dari ABC, RW Breathing Circulation, dan Initial Assessment. Initial Assessment ini adalah suatu siklus atau penilaian yang dia itu harus dilakukan dengan cepat. Untuk menangani pasien gawad dan kritis. Dan pasti diikuti dengan tindakan resusitasi. Itu adalah Initial Assessment. Ini akan diajarkan Bumarta. Kemudian selanjutnya, pemikiran dasar tentang langkah-langkah untuk pengembangan SBGDT S dan B. Di sini tujuan utama adalah menuju ke safe community. Jadi artinya adalah masyarakat yang dia itu ketika lahir di kandungan sampai dia itu lansia, dia tercapai taraf hidupnya aman, sehat, sejahtera, aster, dan lain-lain. Saya jelaskan tadi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya dari SBGDT. Tujuannya itu yang pertama, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawa daruratan. Jadi untuk akses, transportasi, dan mutu pelayanan itu bisa meningkat. Kemudian percepat respon time. Dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Ingat, semakin lama kita menolong, semakin tinggi kematian pasien tersebut. Jadi harus respon time-nya harus cepat. Maka dari itu perlu dilakukan sistem pelayanan tadi. Tujuan SBGDT selanjutnya, yaitu kesamaan persepsi. Supaya nanti tiap penolong itu persepsinya sama. Jadi menolong itu penatalaksannya ketika seperti ini, ketika patah tulang diginikan, diginikan, diginikan. Patah tulang dibidai seperti ini, seperti itu. Kemudian kesamaan pola tindakan. Tindakan ketika dia itu pasien dalam kasus seperti ini, dia dikirim ke tipe A, tipe B, atau tipe C rumah sakitnya. Supaya nanti tidak lama. Contoh, pasiennya itu serangan jantung. Anda antar ke puskesmas. Padahal ke puskesmas tidak ada pelayanan dokter spesialis jantung pembeluh darah dan tidak ada ruang ICU. Sama juga bohong kelamaan. Contohnya dulu ada pelatih si Pak Bula, pelatih Arema dulu ya. Pak Suharno, dia serangan jantung karena adanya apa? Karena adanya yaitu puskesmas, akhirnya diantar ke puskesmas. Sehingga lama. Lanjut, yaitu SPGDTS, yaitu sehari-hari. Artinya apa? Ini adalah rangkaian upaya pelayanan gawah darurat yang saling terkait, yang dilaksanakan di tingkat pra rumah sakit, di rumah sakit, dan antar rumah sakit dalam suatu sistem. Tujuannya ini, supaya korban pasiennya top hidup atau survive. Kalau SPGDTB itu adalah bencana, yaitu kerjasama antar unit pelayanan pra-RS dan RS dalam bentuk pelayanan gawah darurat terpadu sebagai khususnya pada terjadi korban masal. Kalau ini korban masal, dia memerlukan peningkatan atau eskalasi. Eskalasi kegiatan pelayanan sehari-hari. Tujuannya menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya. Kalau ini untuk supaya pasien tetap survive atau hidup, kalau SPGDTB ini tujuannya untuk menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya. Setelah penyelenggaraan SPGDT. Penyelenggaraan SPGDT itu adalah salah satunya sistem komunikasi gawah darurat. Supaya nanti ketika terjadi musibah, komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Terjadi seperti ini, mana yang harus dihubungi, harus dikirim ke mana. Kemudian sistem penanganannya. Kalau terjadi masalah kecelakaan seperti ini, penangannya sama. Seperti ini, supaya mencegah meminimalisasi komplikasi. Kemudian sistem transportasi. Sistem transportasi itu penting jangan sampai ketika ambulan, ketika menolong korban, ternyata tersebut macet. Itu penting sekali. Ada sampai untuk transportasi supaya mendukung dalam SPGDT, salah satu rumah sakit di Inderayanti. Inderayanti, Sulubaru itu sampai di atas rumah sakitnya itu, di lantai paling atas itu ada landasan helikopter. Supaya cepat. Kemudian untuk foksi tugas pokok dan fungsi dalam komunikasi. NCC. NCC ini adalah National Common Center. Itu adalah salah satu badan dari Kementerian Kesehatan yang berfungsi untuk memberi informasi atau memberikan, menerima keluhan-keluhan ketika terjadi gawat darurat. Yaitu 119. Di sini tugasnya adalah memberi informasi dan panduan terhadap penanganan kesehatan bahwa darurat. Kalau ada apa-apa jangan lupa mencet 119. Kemudian ada namanya PSC. Kalau PSC ini sudah saya jelaskan tadi ya, ada di Dinas Kesehatan Kebuatan Setempat, di PMDA. Ini adalah memberi layanan. Memberi layanan pada kurban atau pelapor. Kemudian memandu pertolongan pertama atau first aid. Mengevakuasi kurban. Kecelakaan dibevakuasi. Mengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti itu. Nah ini jenis-jenisnya sudah saya jelaskan ya. NCC. Itu adalah National Command Center atau 119. Ini memilah panggilan darurat. Kemudian diteruskan panggilan ke PSC. PSC itu adalah tingkat kabupaten. Kemudian melakukan dokumentasi, memonitoring, pelaporan, dan evaluasi. Kemudian PSC itu tipe kabupaten ya teman-teman ya. Dia melaksanakan pelayanan kegawat daruratan dengan menggunakan algoritma kegawat daruratan. Kemudian memberikan layanan ambulan. Ambulannya nanti di PSC rumah sakit mana yang ambulannya ready. Kemudian memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur. Jangan sampai sudah bawa ke sana ternyata penuh. Harus dibawa ke sana lagi. Pindah-pindah ya. Nanti respon timnya malah lebih lama. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan ini yaitu rumah sakit ya. Rumah sakit nanti tugasnya melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuannya. Tergantung tipe A, B, atau C. Ini PSC tadi ya. PSC ini adalah unit kerja memberikan pelayanan tingkat kabupaten. Dia itu 24 jam terus menerus ya. Kemudian dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknik lainnya di luar bidang ya. Di luar bidang contohnya apa? Ada kepolisian, pemadam kebakaran ya. Tergantung masalahnya. Kemudian selanjutnya adalah pengertian dari korban masal dan korban bencana. Korban masal ini istilahnya adalah multiple patient. Nah ini artinya adalah kejadian atau timbulnya kedaruratan yang mengakibatkan lebih dari satu korban. Dan ini harus dikelola oleh lebih dari satu penolong. Ini bukan akibat dari PSGDTS. S itu sehari-hari. Bukan yang sehari-hari ya kalau ini ya. Kalau korban bencana ini adalah mass casualty disaster. Ini adalah kedaruratan yang memerlukan penerapan sistem penanggulangan kewadera terpadu sehari-hari dan bencana. Itu ya bedanya ya. Nah ini untuk penanganan korban dibagi menjadi tiga. Udah saya jelaskan nggak perlu ya. Ada pra, intra, dan antar. Nah ini tugas-tugasnya teman-teman ya. Dalam sistem pelayanan penderita gawadera terhad, sehari-hari ada tiga. Pra. Pra itu sebelum. Atau waktu kejadian. Ini adalah diketahui adanya penderita gawadera terhad oleh masyarakat. Masyarakat tahu ada masalah kecelakaan atau apa ya. Kemudian penderita gawadera terhad itu dilaporkan ke organisasi pelayanan penderita gawadera terhad untuk mendapatkan pertolongan medik. Kemudian pertolongan di tempat kejadian oleh anggota masyarakat awam atau awam khusus. Awam khusus itu ada perbedaannya antara awam dan awam khusus. Kalau awam khusus itu seperti Satpam, Ramuka, Polisi, dan lain-lain. Dia sudah diajarkan tentang B. Tadi. B. L. S. B. L. S. Dasar, biasanya sudah R. J. P. Apa, sudah diajarkan. Kalau awam ya orang-orang di jalan seperti penjual sayur, rukang becak, dan lain-lain. Kalau dalam rumah sakit, itu lingkupnya adalah pertolongan di unit gawadera rumah sakit. Kemudian di kamar bedah operasi kalau ada fraktur terbuka atau fraktur, pertolongan di SU atau SSU. Ada pasien datang ke rumah sakit, di IGD, kemudian nanti sudah harus diarahkan. Mau kemana kira-kira? Ini mau dibawa ke SU atau ke SSU atau ke mana, ke kamar bedah, dan lain-lain. Selanjutnya kalau antar rumah sakit. Antar rumah sakit ini adalah rumah sakit itu tidak mampu kemudian dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas layanan yang lebih baik. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Prafasilitas layanan kesehatan itu tindakan pertolongan korban di tempat kejadian sebelum dilakukan tindakan atau ada pertolongan. Itu adalah pra. Pra itu apa? Waktu kejadian atau lokasi kejadian ketika terjadi itu tadi. Kemudian ketika pra itu yang harus diperhatikan adalah respon time-nya. Sudah saya kasih tahu, respon time-nya harus cepat. Penanganan yang salah itu nanti bisa berakibat fatal. Contoh, traktu cervical jenian angkat seperti ini. Wah, nanti bisa langsung meninggal. Harus dilakukan apa? Nekolar, supaya nanti tidak bergerak. Kemudian pemberian pertolongan segera menghubungi operatual center 119. Kalau intra, dia itu intra adalah, dia itu diberikan layanan pasien itu dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan. Sesuai kesehatan di rumah sakit tersebut. Kemudian, kalau antar sudah saya jelaskan ya, yaitu rujukan. Rujukan ke rumah sakit yang dia itu lebih mampu. Ini tidak perlu saya jelaskan, tadi sudah PSC, masih ingat enggak? Yaitu koordinasi komando BSB Brigada apa tadi? Saya ingat kan? Ambulan servis, komunikasi, pembinaan, tidak perlu saya jelaskan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ini sistem transportasi gawadara juga sudah saya jelaskan. Diselenggarakan oleh siapa? Pelaporannya sudah. Monitoring evaluasi tidak perlu. Kita selanjutnya adalah masuk ke sistem penanggulangan gawadara terpadu SPGDT. Jadi seperti ini. Alurnya seperti ini. Yang pertama, ini adalah prarumah sakit. Ini adalah intra antar RS. Maaf, bukan intra RS, tapi antar RS. Ini intra antara CA, BC ini intra. Tapi kalau antar S ini dari ini ke sini, ini ke sini. Dari C ke B, B ke A itu adalah antar. Nah, kemudian selanjutnya ketika di prarumah sakit ini nanti akan menjumpai banyak sekali penolong. Penolong pertama. Penolong pertama itu ada penolong awam umum dan awam khusus. Tidak usah saya jelaskan, tapi juga awam umumnya adalah orang yang dia itu belum pernah dilatih BLS dasar. Seperti tukang sayur, tukang beca, anak kecil, dll. Kalau awam khusus seperti polisi satpam dan lain-lain, ya itu sudah diajarkannya adalah awam khusus. Kemudian ini adalah di pra. Kemudian di pra ini nanti kan kemudian ketika dia akan melihat pasien, dia akan melihat pasien kondisinya bagaimana. Kemudian dia menelpon call center, ya tadi ya, 119. Kemudian datanglah dari 119. 119 akan menanyakan di daerah mana. Kemudian akan dihubungi fasilitas terdekat dari jarak tersebut. Jadi ketika melaporkan harus lengkap kondisinya bagaimana seperti ini. Sehingga nanti dari 119 ini bisa mengarahkan. Mengarahkan, mengarahkannya itu adalah rumah sakitnya ini fasilitas, ini, 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 bednya penuh atau tidak, ya dicarikan yang lebih dekat. Kemudian petugas ambulan, di sini perannya, ya di pra RS ini, ya publik safety center ada 119, 112, 119. Rata-ratanya 119, ya. Kemudian diantar ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit itu nanti tergantung kondisinya, ya, bisa di puskesmas, rumah sakit tipe CB atau A, tergantung tadi pelaporannya tadi, kondisinya dari pasien tersebut, ya. Kemudian nanti di intra RS ini nanti akan ditangani oleh dokter atau perawat. Nah, ini pentingnya komunikasi, ya. Kemudian kalau tidak bisa ditangani, nanti akan dirujuk. Bisa ke tipe C atau tipe B, tipe A, ya. Kalau dirujuk itu namanya adalah antar RS. Antar RS. Kalau antar RS nanti kalau centernya AGDT 118. Di sini nanti kalau sudah antar RS, nanti yang merawat adalah dokter spesialis dan perawat spesialis. Seperti ini. Ini adalah SPGDT-nya, ya. Nah, keberhasilan suatu tindakan penanganan kegawa darurat ini dan kebermasalahan ditentukan ini apa saja sih? Yang pertama adalah organisasi struktural dan tugas. Jadi setiap organisasi atau tadi tenaga medis dan penolong pertama itu sudah tahu tugas masing-masing. Ketika sudah tahu tugasnya akan lebih mempercepat penanganan pasien kegawa darurat. Jangan ketika tahu bingung, malah dilihat, ya. Malah didoakan, ya. Enggak segera melakukan tindakan, ya. Kemudian fasilitas sarana dan perasaan juga penting. Pasien yang dia itu memang memerlukan tindakan mayor. Contohnya minimal rumah sakit tipe B. Ternyata di daerah tersebut tidak ada rumah sakit dan tidak ada kemar bedahnya. Adanya malah puskesmas. Komunikasi. Komunikasi ini penting. Alat, jaringan, prosedur, ya. Jadi di pegunungan atau di Papua, ya. Sulit untuk jaringan, nanti juga untuk mempersulit evakuasi. Data SDM. SDM itu seperti sumber daya manusia, ada penolong awam dan awam khusus. Kemudian ada perawat, ada dokter, dan lain-lain, ya. Penanganan operasional, yaitu penanganan operasional adalah pertolongan tadi, ya. Yang pertama itu dari prarumah sakit, intrarumah sakit, dan antarumah sakit. Ini harus profesional, harus cepat. Nah, itu tadi, ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih peran SPGD di masa pandemi COVID-19 kemarin, ya. Kita ketahui bahwa COVID-19 kemarin luar biasa, ya. Sudah banyak sekali merenggut korban jiwa, bahkan keluarga keponakan saudara-saudara kita, ya. Kalau mengingat, sungguh menyedihkan, ya. Tapi, insya Allah semua akan baik-baik saja dan ada hikmatnya, ya. Perannya ini, seperti ini, ya. Dia adalah melakukan screening. Screening itu adalah pemilahan, ya. Screening itu adalah pemilahan, yaitu sebuah prosedur tes untuk mengetahui potensi atau gangguan kesehatan pada seseorang, ya. Jadi, nanti dilakukan screening. Screening itu seperti apa? Pemeriksaan laboratorium, swab antigen, PCR, ya. Tensi, ya. Saturasi oksigen, dan lain-lain, ya. Kemudian, early detection. Early detection atau early warning. Ini merupakan misi awal fungsinya untuk pencegahan, penanggalan, dan penanggulangan. Kemudian, surveillance. Surveillance itu apa sih? Surveillance itu kegiatan pengamatan atau pemantauan, ya. Secara terus-menerus pada penyakit, masalah kesehatan pada pasien, ya. Edukasi, edukasi, nggak usah saya jelaskan, ya. Itu. Nah, dalam jurnalasi pelayanan di sini, ya, pada COVID-19 itu ada pembagiannya. Yang pertama adalah intra-hospital. Intra-hospital itu adalah pemilahan. Untuk priasa, nanti akan diajarkan Bu Marta, ya. Saya akan jelaskan, celawan saja. Nanti akan dilakukan pemilahan, ya. Contoh, pada pasien pra-hospital, sebelum masuk ke intra-hospital, dia sudah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Seperti swab, ya. Bisa PCR, ya. Antigen. Nah, kalau pasien baru, dia masuknya ke sini. Triasa primer. Triasa primer, kita tunggu hasilnya ini apa, ya. Apakah dia itu memerlukan zona merah? Yang dia itu memang halus penanganan segera? Atau hanya triasa sekunder? Nah, kalau merah langsung dikirim ke triasa sekunder ini. Ya, triasa sekunder nanti masuknya bisa ke klinik atau ke IGD. Ya, kalau klinik, kita cek lagi kondisinya bagaimana. Kemudian dikirim ke ruang isolasi, ya. Ruang isolasi, yaitu bisa issue, issue tergantung nanti, ya. Kemudian kalau nanti tidak bisa terselamatkan, nanti masuk ke pemulasaran jenazah. Kemudian lanjut ke triasa primer. Ini nanti kalau sudah dilakukan, masuk ke triasa sekunder. Nanti ke klinik, ke IGD, tergantung nanti kondisi kesehatan, ya. Kemudian di IGD nanti dikirim ke OKA. OKA ini nanti dikirim ke laboratorium. Laboratorium ini untuk pemeriksaan. Ya, untuk memastikan apakah pasien tersebut perlu dilakukan penata laksanaan atau komplikasi-komplikasi lainnya. Kemudian setelah itu bisa dikirim juga ke rawat inap. Ya. Kemudian setelah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan darah dan lain-lain. Ketika tidak bisa diselamatkan, maksudnya pemulasaran jenazah. Kemudian untuk zona hijau itu adalah kantor manajemennya seperti gisi, logistik, farmasi, gas medik, genset. Di rumah sakit itu maksudnya hijau. Yang terakhir, untuk ringkasan manajemen klinisnya berdasarkan kasus, untuk suspek apabila dia itu dikonfirmasi positif, positif, nanti ada tiga, dan tidak bergejala. Tidak bergejala itu di isolasi mandiri atau di RS darurat, tergantung nanti kapasitasnya. Isolasi minimal 10 hari sejak ditegakkan diagnosis tanpa follow-up PCR. Isolasi sembuh. Kemudian kalau sakit ringan sedang ini, nanti isolasi mandiri, RS darurat, RS, rujuan. Isolasi minimal 10 hari sejak muncul gejala, ditambah 3 hari bebas demam dan gejala pernafasan tanpa follow-up PCR, selesai isolasi. Yang terakhir, kalau sakit berat itu dia perlu evaluasi PCR. Ini wajib rumah sakit ya. Nanti kalau ada soal ini wajib rumah sakit. Isolasi minimal 10 hari sejak muncul gejala, ditambah 3 hari bebas demam dan gejala pernafasan, 1 kali PCR negatif, kemudian sembuh. Bisa sembuh, kemudian bisa meninggal. Catatannya yang paling penting adalah pasien itu dapat dipulangkan berdasarkan pertimbangan DP-JP. Karena kan nanti perbaikan dan kita lihat kormorbitnya ada atau tidak dan follow-up PCR tadi. Seperti itu. Sudah adat ya. Demikian untuk materi hari ini. Besok kita akan aplikasi untuk penjelasan. Kurangan dari saya dan kesempatan. Malaikah Allah SWT. Bila di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.